Shalom saudara-saudara aku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membina Keluarga Sehat. Penyampaian firman kepada orang kaya bagian kedua. Ribuan orang kaya telah memasuki liang lahat tanpa mendapat amaran. Tapi walaupun mereka itu kelihatan acu-ta'acu, banyak diantara orang kaya yang menanggung beban jiwa. Siapa yang mencintai kekayaan tidak puas dengan penghasilannya? Ini pun sia-sia, dia yang berkata kepada kencana, Engkaulah kepercayaanku, telah menyakal Allah yang di atas. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal pembebasan nyawanya dan tidak melihat lubang kubur. Kekayaan dan kehormatan dunia tidak dapat memuaskan jiwa. Banyak diantara orang kaya yang rindu akan jaminan ilahi, suatu pengharapan rohani. Banyak yang merindukan sesuatu yang dapat mengakhiri hidup mereka yang monoton dan tidak bertujuan. Banyak pula dalam hidup ini merasakan keperluan akan sesuatu yang mereka tidak punyai. Hanya sedikit diantara mereka yang pergi ke tempat ibadah, karena mereka merasa hanya mendapat sedikit manfaat. Ajaran yang mereka dengar tidak menyentuh hati. Apakah kita tidak akan mengadakan pendekatan pribadi terhadap mereka? Di antara korban kekurangan dan korban dosa, didapati mereka yang pernah mempunyai kekayaan. Orang-orang yang memiliki berbagai keterampilan dan kedudukan yang berbeda dalam kehidupan, yang telah dikalahkan oleh kecemaran-kecemaran dunia, oleh penggunaan minuman keras, oleh pemanjaman nafsu, dan telah jatuh di bawah penggodaan. Sementara orang-orang yang sudah jatuh ini memerlukan belas kasihan dan pertolongan. Bukankah suatu perhatian harus diberikan kepada orang-orang yang belum sempat terprosok sedalam itu, tetapi sedang melangkahkan kaki di jalan yang sama? Ribuan orang yang berada pada kedudukan terpercaya dan terhormat sedang memanjakan kebiasaan yang dapat merusak jiwa dan hidup. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.